Setiap klarifikasi yang bisa diberikan oleh GIAA, tadi banyak disampaikan khususnya oleh Direktur Teknik dan Layanan Iwan Juniarto mengenai siapa sebenarnya Mahata. Dengan yakin Iwan Juniarto mengatakan Mahata ini adalah perusahaan terpercaya, bahkan tadi juga sempat disampaikan oleh Fuad Rizal bahwa nanti kalau ingin mengecek ada pemasangannya seperti apa, perusahaannya seperti apa. Mahata dikatakan juga sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan internasional. Sementara Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko, Fuad Rizal tadi menyampaikan juga ini adalah murni permasalahan beda pendapat saja atas pencatatan secara akuntansi. Tadi juga dibantah oleh Fuad Rizal terkait dengan pergerakan saham Garuda yang sempat mengalami peningkatan tertinggi bahkan mencapai 660 persaham. Potensi window dressing apakah ada tadi dibantah oleh pihak GIAA. Di pasar tadi ditutup Garuda Indonesia menguat 2,07 persen di 394. Rupanya market menjelang paparan publik saham malah justru bergerak naik. Tadi banyak ditanyakan juga mengenai kredibilitas dari perusahaan Mahata yang sepertinya belum banyak sebenarnya poin-poin penting yang terjawab oleh pihak Garuda Indonesia. Memang belum ada pembayaran dari pihak Mahata, tadi disampaikan oleh Direktur Keuangannya Fuad Rizal. Tapi ini tengah ada proses finalisasi terlebih dahulu dengan para investor Mahata yang tidak bisa didisklose juga siapa saja investor-investor yang terlibat dalam proses finalisasi tadi. Belum bisa didisklose dan hingga 31 Maret memang belum ada pembayaran dari Mahata. Langsung saja kita bahas hot news ini bersama Raden Pardede dan juga Arief Gunawan. Ini kan juga menyangkut government ada di sini Pak. Apakah Anda juga merasa ada beberapa poin yang belum terjawab secara lugas dan tegas oleh GIA? Tadi malah berbicara mengenai logistik dan sebagainya, bisnis-bisnis mereka, pemasangan dan sebagainya. Ya memang ini seharusnya fokusnya adalah bagaimana pencatatan pendapatan selama 15 tahun ke depan ditarik ke buku sekarang, buku 2018. Tadi kita dengar bahwa masih finalisasi, kalau finalisasi kontraksnya seperti apa nih? Iya kan? Kok sudah dimasukkan ke 2018 tadi itu? Jadi hal-hal ini saya pikir memang perlu dijelaskan, perlu penjelasan, perlu bukti supaya menunjukkan kredibilitas dari bagaimana kita mencatat keuntungan dan kerugian dan juga cash flow. Jadi para pemilik saham dan publik juga saya pikir perlu dijelaskan hal yang teknis mengenai pembukuan ini. Pencatatan pembukuan ini 15 tahun pendapatan yang tadi itu ke depan ini, kalau kita bertanya kepada para auditor, ini multi interpretasi ada. Ada yang menyatakan itu bisa saja, tapi ada yang menyatakan nggak bisa. Itu saja kan sudah menjadi polemik. Yang kedua, karena ini menyangkut produk teknologi. Apakah teknologi selama 15 tahun misalkan wifi ini masih relevan nggak 15 tahun yang akan datang ini? Karena kita tahu teknologi ini sangat berubah, sangat cepat sekali. Jadi dalam tempoh 5 tahun yang dulunya kita pakai wifi, jangan-jangan 5 tahun yang akan datang sudah tidak begitu relevan lagi. Karena 15 tahun ya, spare time spannya panjang sekali. Kalau kejadian seperti itu nanti sudah 5 tahun kemudian mahaka ini nggak mampu. Apa yang terjadi? Jadi memang ini kaitannya juga dengan risk management. Artinya bagaimana supaya risiko-risiko pembukuan ini nanti jangan menjadi beban lagi di masa yang akan datang. Nah, kelihatannya kalau sekarang sih belum langsung kelihatan menjadi beban terhadap Garudanya. Meskipun tadi sebutkan cash flow belum ada. Tapi yang over time, misalkan akhirnya si mahaka ini mangkrak, itu kan tetap menjadi persoalan. Nah, ini yang harus diminimis, diantisipasi dari awal. Kalau saya sih misalkan mengelola perusahaan, selalu saya ambil yang konservatif dulu. Nah, bagus saya nggak masukkan. Kalau ada nanti tambahan, itu menjadi sesuatu yang menguntungkan kan. Justru itu akan memberikan positif buat pemegang saham. Tiba-tiba ini ada nih ternyata nih, dibukukan sekarang ini. Daripada nanti para pemegang saham juga kecewa bahwa nanti ujungnya dia nggak mampu bayar. Itu menjadi dispute yang berkepanjangan. Baik, Arief, temuan terbaru dari tim riset Anda terkait Garuda Indonesia ini. Oke, yang terbaru memang ternyata mereka belum bayar gitu. Terlihat daripada di Renraca per Maret yang memang belum ada perubahan nilai piutang si Mahata. Dan ini makanya aneh ketika dia menyebutkan, manajemen menyebutkan bahwa ya kami tidak mendapatkan pembayaran karena investor asing yang sedang didekati Mahata lagi memaham tahu persoalan. Persoalan ini baru keluar bulan April. Maret belum bayar, jadi nggak ada kaitannya dengan pemberitaan yang rame ini. Justru kita harus mempertanyakan Mahata ini seperti apa kemampuan membayar. Secara akuntansi memang benar, bisa dicatatkan di depan. Di akru isilahnya Pak, akrual basis. Bukan cash basis. Cash basis baru dicatatkan kalau udah dibayar tunai, duitnya di tangan. Kalau belum di tangan, dicatatkan duluan masih bisa. Boleh itu di akuntansi. Tetapi dengan catatan, ini di TSAK23 ada catatannya, bahwa transaksi itu bisa diukur dengan handal. Nah sekarang transaksi bulan Oktober. Sekarang sampai Maret belum dibayar. Dari mana sisi kehandalannya? Kemudian yang kedua, kita lihat Mahata itu siapa. Oke, Mahata katanya perusahaan teknologi. Bisa menggandung Lufthansa dan Inmarsat. Ada Lufthansa dimensin tadi. Tapi ketika kita lihat, ini perusahaan teknologi nggak ada situsnya itu. Bahkan kalau kita akseskan tadi domainnya for sale. Masih domain for sale hingga sekarang. Dan kalau buat perusahaan IT, menurut saya ini fatal. Ini kan website, itu semacam etalase untuk menunjukkan perusahaan dia itu seperti apa, memperkenalkan investor. Jangan-jangan investor nggak mau ngasih dana karena ngeliat domennya aja dijual, dari mana ini perusahaan punya cash flow seperti itu. Baik, mari kita kawal kasus ini bersama. Terima kasih banyak Raden Parede, Ekonomi Sonier, dan juga Arif Binawan, Head of Research Team CNBC Indonesia. Demikian breaking news, kita kembali ke Closing Bell CNBC Indonesia.